Aksi klitih yang melewaskan seorang remaja 18 tahun bernama Dava di daerah istimewa Yogyakarta kini masih menjadi sorotan. Terkini seorang anggota pelindung masyarakat atau linmas, Kelurahan Bangun Tapan, menceritakan kesaksiannya. Saat peristiwa ia mengaku mendengar suara motor jatuh dan terseret. Dikutip dari Tribun Jogja.com pada selasa 5 April 2022, anggota linmas itu bernama Purwanto. Ia menjadi saksi mata kejadian naas aksi kekerasan jalanan alias klitih di Jalan Gedong Kuning, Kota Gede, Yogyakarta. Saat kejadian ia berada di angkringan pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 3 April 2022 dini hari. Akibat aksi naas ini, korban meregang nyawa. Purwanto mengatakan saat itu korban mengendarai sepeda motor bersama satu orang temannya. Korban melaju dari selatan menuju ke utara di ruas Jalan Gedong Kuning, Kota Yogyakarta. Ia mengaku mendengar suara benturan seperti sepeda motor jatuh dan terseret. Lantas Purwanto mendengar suara minta tolong. Tak lama mobil patroli polisi datang ke lokasi. Saat itu ia diminta anggota polisi membantu menangani korban. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dilarikan ke RSPA U Dr. Hadjukito. Hal ini untuk mendapatkan perawatan medis. Saat itu Purwanto terkejut karena korban mengalami luka berat pada kepala bagian belakang. Selain itu menurutnya ada juga luka bagian wajah. Diakuinya saat kejadian suasana jalan sangat sepi. Diketahui dalam peristiwa ini korban merupakan seorang pelajar di salah satu SMA di Kota Yogyakarta. Informasi terkini, korban merupakan anak dari anggota DPRD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman kasus terutama untuk mencari pelaku aksi klitih ini. Pihak polisi juga masih menggali keterangan dari para saksi di lokasi. Saya menemui, tapi lalu jam itu saya dengar suara kuek. Tapi korban apa, saya datang jatuh. Bapak-bapak ada yang tidak patroli dari Selatan. Dia belakang, saya datang suruh, ayo dinaikkan, naikkan, naikkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!